Eh, dia baru tunangan Wiss Jadi sama cewek itu Anak Jogja Tapi sudah malam pertama Makasar, makasar Nah, bukan aja dong Anak konda memang ada, ada filmnya Nah, itu dia... Betul Betul Ada filmnya Orang besar-besar itu kan anak kondanya Eh, itu sama kayak... Orang kan referensi ya Science Quran Hadis Kenapa ada film? Kalau kepatokan Karena disitu juga bisa lihat Kalau kepatokan fakta ada filmnya Nah, kan juga ada filmnya Naga mana ada film? Naga Naga Bonar Memaafkan itu urusan yang terfitnah kepada Allah Meminta maaf urusan yang memfitnah kepada Allah Makanya tugas kita itu meminta maaf Bukan mendapatkan maaf Misalnya Mamat fitnah saya Gak kebalik tuh Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Berkumpul bercanda Berkumpul bercanda Berkumpul bercanda Cahayanya yang tajam Menembus kegelapan Menerangi seluruh alam Eh, yang betul cahayanya yang terang Apa cahayanya yang tajam? Tajam Astau ku tajam Ini saya kapan lagi apa? Ini eh, di kapan lagi Ini eh Menjaga ke Zolibar Untung yang tadi Yang pas latihan dia tuh Menjaga ke Zolibar Menjaga ke Zolibar Jadi begitu Google begitu Gimana tuh bib? Musik emang gak haram ya Tapi kalau malam-malam ramadhan begini Baiknya ditahan lah Loh tapi kalau lagunya kayak Allahu Akbar Allah Maha Besar Beginilah Amin Kita kan mengingat Allah Bicara-bicara nih orang-orang alien ya Bicara-bicara nih Bicara-bicara nih Segala hal tuh dicari pembenarannya Untuk kelakuan-kelakuannya mereka Nih saya sampai capek Weee Anda percaya bumi datar loh Itu kesimpulan Ini hamparan Hamparan Bukan Ini ada atap di atas Ada atap Itu ada Kata-kata dari Imam Guzali Siapa yang tidak percaya kepada temuan sayang Yang memang sudah benar Ya berarti dia tidak percaya kepada Ketentuan dari Allah Karena ayat-ayat Allah itu kan Bukan hanya kauliah Tapi kauniah Jadi kauliah itu yang ada di Quran Kauniah itu yang ada di alam semesta Cara bacanya dengan sayang Nah kalau sayang udah menemukan begini Terus Abdur nolak Dia itu ya berarti menolak ketentuan Allah Nah Makanya saya sudah bilang kau berhenti jadi dajau Kau juga ya jut majut Saya ini sebenarnya apa sih Ya jut majut iya Aku Saya mau protes disini dulu Kenapa Apa nih Jadi ini kan syutingnya malam pertama Bulan ramadhan Versi pemerintah Ya Yang berbasis kepada Rukyatul Hilal Pakai Rukyatul Hilal Nah malam pertama itu sakral bagi saya itu Sakralnya kenapa Iya kalau malam pertama itu Malam masuk ramadhan Maksudnya Maksudnya Itu disebutnya layratu nadroh Hari pertama Tuhan melihat dengan penuh cinta Kita kan seharusnya fokus kepada hal-hal yang Ibadah 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 yang sifatnya ritual Tapi kenapa saya diundang kesini malam ini Wah Kenapa anda datang Wah Begini Kita mengundang anda ya Saya curiga Saya curiga Ini permainan Mamat Kenapa Kenapa tuh Karena kan kemungkinan Secara ideologi mamat ini Ramadhan nya kan sebelum saya Sehari sebelumnya nih Lebih ikut ke hisap nih Oh itu dia Untuk mengganggu malam ramadhan saya Dia undang saya kesini Itu dia Kok puasa hari ini tadi Tidak Saya sudah bilang kan dari kemarin malam Saya tuh tau diri ikut pemerintah Saya dari dulu ikut pemerintah Sadiq Kamu mah sampai puasanya pun gak ikut pemerintah Saya ikut pemerintah Gitu punya ke anda anti pemerintah ya Sumpah saya ikut pemerintah Harap Saudi nih Ikut pemerintah Ulul Amri Iya Pemerintah bilang Hari ini Malam pertama Saya malam pertama hari ini Tidak dia tuh ikut pemerintah Hanya karena malas puasa tadi aja Tapi bapak dia Lebaran kan duluan Saya ikut yang itu Jadi dia malam pertamanya ikut pemerintah Pemerintah Lebarannya ikut Hah? Nafsi Tetap pemerintah Tetap pemerintah Kecuali bro Bro Lebaran besok Sebenarnya Seminggu lagi Sebenarnya ya Kalau urusan Begini kan Ya Kembali ke masing-masing Gak perlu Takut Wah saya terlihat anti pemerintah Betul tidak Makanya Mat kau Tumpat lah Tapi saya Eh dia baru Tunangan Jadi sama Cewek itu Anak Jogja Tapi sudah malam pertama Makasar Ini kan ramadhan Maksudnya malam pertama ramadhan Dari tadi kan kita ngomong itu Makanya Malam pertama ramadhan Salah satu ahlak nabi jangan motong pembicaraan orang Iya Akhirnya jadi salah persepsi Betul Gak apa-apa Nu'aiman Jadi sudah eh malam pertama Ramadhan Tidak potong Tidak potong Tidak potong Tadi Ini apa Malam pertama ramadhan itu idealnya diisi dengan Ibadah Ibadah Enggak semuanya ibadah Cuman Setiap malam itu kan Ada Apa Keistimewan kita sendiri Diantaranya kan malam-malam ganjil Di 10 hari terakhir itu Laylatul Gadar Kalau malam pertama itu disebutnya Laylatul Nadrah Hari Allah melihat hambanya dengan penuh kasih sayang Dan siapa yang Mendapat pandangan cinta Maka dia orang yang beruntung Diantaranya itu Baca surat Al-Fad Di malam pertama Jadi ada amalan-amalan khususnya Itu ada malam pertama itu Selain baca surat Al-Fad Selain baca surat itu kan Katanya kan Apa tadi berbagi apa Iya pokoknya apa Ibadah-ibadah Ibadah kan Ibadah kayak Membagi tawa bagi orang itu Membagi tawa Masuk gak? Ini ibadah gak? Kerja itu kan ibadah Ini memang Saung pembenaran ya Bukan saung kebenaran ya Tapi bagaimana bos Kalau tidak saya pulang Saya pulang ini Kenapa? Sudah Bisa Anda sudah ngeprank saya kesini Ruhanda pulang Itu meninggalkan kamu juga Iya Saya itu punya kewajiban untuk mendengar Oh seorang Habib sudah mengatakan kebenaran seperti itu Masa kita tidak menjalankan Eh Eh Masalahnya Habibnya masih disini Masalahnya Habibnya disini Masalahnya Habibnya disini Jauh loh Bisa sendiri ya bang Bisa Saya deket sama Desta Dia ajakin Ayo Bip Sahur Malam pertama Mari kita ramaikan Dengan kita di FINDEF Nah bisa Malam pertama lah Karena ini Mereka Jawa Badan Lambat Mereka menghormati Keteruruhan Abu Jahal ini Bidang menghormati Mereka menghormati ya ini kita mau percaya bagaimana Habib, saya bukannya apa-apa ya kau coba istik first, kasih tau ini Habib lah kau punya nama saja itu, kau dipalsukan kau bisa palsukan kau bukan Al-Kathiri, babat Al-Kathiri kan nama apa? cuma tidak ada di akte kelahiran ngambil-ngambil nasab orang itu dosanya Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ngambil nasab orang namanya dia itu, Muhammad Yusram Yusram, Yusra Yusram, pake M pake M, salah catatan sipil, buta huruf M jadi M kalau Yusram itu, kalau di kampungku itu sebutan-sebutan untuk orang tukang minum Yusram Yusram tukang minum past past dicocok logi semua hal ya dicocok logi kan ada dua kan, Yusran 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 itu mudah indama al-usri Yusran kak nah kalau Yusram iya kalau Yusram Sram Yusram Yusram tidak, itu salah catatan sipil harusnya M semua kesalahan dikasih ke pemerintah bukan ini betulan semua, semua pemerintah semua salah pemerintah walau-ulah gak ada benernya pemerintah iya, pemerintah itu buta huruf waktu itu togut saat itu dia itu salah salah en harusnya en, Yusran mudah Yusran itu ya mudah orang yang mudah kenapa? 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 intinya intinya dari tadi kenapa? kau sudah tau namanya kau itu kan? kenapa kau pake M, Muhammad Al-Katir? iya, maksudnya intinya dari tadi adalah nama kau itu Muhammad Yusran kenapa sekarang kau ambil nasabnya orang? iya Al-Katiri itu sipu kakek Al-Katiri sipu bapak Al-Katiri cuma di saya sipu kakek dia bilang tidak usah deh di akte kelahiran karena kau bukan astagfirullah karena kau bukan kau bukan bapak bu anak kau tuh ini jadi fitnah lain kamu pilih dari pelabuhan domo pelabuhan domo ada anak bayi terkatung-katung astagfirullah kau anak-anak berapa, Man? tunggal nah, eh ada tradisi ya kalau di di kampung Arab di Arab kalau anak tunggal iya, agak hindari anak pertama agak hindari anak pertama iya anak tunggal termasuk teman apalagi kalau ada perempuan baik-baik sebaiknya itu laki-laki yang anak pertama itu laki-laki yang dihindari anak sendiri gitu ya banyak orang loh anak pertama di dunia ini iya aku bicara kebiasaan di kampung kebiasaan kebiasaan seuntung saya anak ketiga anak ketiga anak pertama ini dia anak pertama anak satu-satunya kan anak pertama tapi aku tidak ada ngambil siapa-siapa namanya eh, astagfirullah saya belakangnya itu jadi nih sipu kakek pakai Al-Katiri beder Al-Katiri keturun ke sipu bapak Al-Katirinya sipu kakek bilang kita pakai bikin ini saja pakai nama bapak belakangnya jadi bapak saya pakai nama kakek saya saya pakai nama di belakang bapak saya jadi kamu lebih bangga kepada bapakmu ketimbang nenek moyangmu tidak bukan bapakmu itu lu ini kakek saya saya masih weee masih begitu ya Allah akbar jadi sabar siapa yang undang sini sabar kalau kau pakai nama bapak di belakang Farid Farid itu nama bapak Muhammad Yusran Farid aku pakai dia Farid itu nama bapak aku nama aku Hussein kok tadi mulutnya kok aku panggil panggil sama bapaknya habis bantu Hussein sorry 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 Astaghfirullah Astaghfirullah ini 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 kalau begini ini keturunan pikulu 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 kan pakai juga surba terus hijau-hijau begini pikulu ini nanti editor nanti tiba-tiba buka pikulu tidak apa-apa lah bagus nama aku Hussein ayahku aku bangga dengan ayahku aku tulis jafar margaku aku juga bangga bahkan kalau di Habib itu ada fatihatul arwah membacakan fatiha setiap selesai sholat kepada nenekmu yang kita di akte ada di akte ada oh di akte kau tidak ada tapi kan bukan eh saya langgil saya langgil dukcapin lagi bukan kakek saya ini tidak apa-apa sudah saya kenal saya itu dinamakan fool bahkan nama panggilan dikasih oleh kakek fool ini siapa maksudnya fool itu nama panjangnya itu full time full nama panjang saya yang suka membakar nama panjang karena dia bilang saya dikasih nama fool nama fool maksudnya dikasih nama penuh penuh oh kasih nama lengkap kasih nama fool full siapa full siapa hulan toh hulan dan eh saya dikasih nama panjang nama lengkap itu berserta nama panggilan oleh kakek saya saya ini baru lahir loh kenapa saya yang disalahkan ya Allah bukan sebenarnya ini memang kita tidak bisa salahkan dia saya luruskan sedikit Bip ya maksudnya saya kenal keluarganya juga dia ini jadi dia ini itu proses penamaan tapi kalo proses kelahirannya dia itu jadi ada batu besar teranggulan tebelah keluar bagaimana dengan kakek waaah parah parah begitu diip jadinya kenapa saya pake Alcatiri lagi sebagai nama panggung karena bangga karena saya merasa ini tidak boleh tidak boleh hilang nih maksudnya Alcatiri bin yang saya ini bin kudde tapi kan intinya kau tidak dikasih nama itu iya saya pengen balikin lagi kalo ke anak saya saya pengen balikin lagi dong Man, apa jaminannya bahwa kau itu Al-Kathiri? Kalau aku kan ada Robito Alawiyah yang mencatat dan mengecek. Kau jangan-jangan ngaku-ngaku, man. Kakekmu aja gak ngasih itu. Kau Nepal. Iya, jangan-jangan kau nih ada Robito Alawiyah. Kau Ades, Nepal. Kau pernah cek gak? Kau pernah cek gak? Gak, gak pernah cek. Tapi kan ada, leka boxnya ada foto kakeknya kakek saya, namanya. Maksudnya lengkap lah. Mbak Minta kan di arat sungguhku aja itu bukan cucunya Gohan. Tadi Piccolo sekarang sungguhku. Sungguhku itu bukan cucunya Gohan. Gohan itu nemu Sungguhku itu dari planet lain. Sungguhku ini kerasakti? Sungguhku, betul. Tidak tau sungguhku bukan cucunya Gohan. Bukannya Gohan itu. Bukan anaknya Gohan. Nanti jadi anaknya. Tapi sungguhku itu cucunya si Gohan. Nah iya betul. Jadi cerita sejarahnya kakeknya namanya Gohan. Namanya Gohan, menemukan Gohan, terus punya anak dikasih lagi nama Gohan. Dan seolah-olah itu cucunya. Si Goku menyebutnya kakek. Nah jangan-jangan, Muhammad begitu. Makanya dia ini bayang terdampar di pelabuhan dobo. Saya sudah baru tahu. Bapak Farid ketemu, Bapak Farid ada pancing. Bapak Farid ada pancing, lepar cumi-cumi hidup, lepar cumi-cumi hidup. Ada kan awalnya tidur, awalnya tidur, ngeliat cumi-cumi dikejar. Bapak Farid pulang ke rumah tuh kasih tahu di Bapak Farid pembapak. Kasih tahu, iya saya ketemu anak ini. Masalahnya Bapak Farid juga tidak pakai Alcatiri. Nah akhirnya bilang, oh ya sudah ini karena anak ketemu di pelabuhan dobo. Jangan kasih dia Alcatiri, karena dia bukan ketemu keturunan. Saya punya kakek itu ada beberapa bersaudara kan. Nah semua ini pakai Alcatiri nih. Turun ke anak-anaknya itu pakai Alcatiri. Yang satu ini, saya punya kakek ini, dia pengen janganlah kita begitu. Karena dia mungkin lebih plural ya. Karena kau bukan cucunya, Mak. Eh, kakek saya, Bapak saya juga tidak pakai Alcatiri. Nah, berarti pakai nama kakek saya. Berarti kau melanggar titah kakekmu. Kalau kau kakek bilang, jangan pakai lagi Alcatiri. Kenapa kau pakai? Eh, saya pakai, saya pahak. Sudah saya. Padahal kau tuh anak dari pelabuhan dobo. Sabar, sabar. Saya rasa ya. Sabar. Cumi-cumi hidup maksudnya bagaimana? Ya, kau lihat kau pembaharan baru tinta ini. Sop, pembaharan hidup. Ini kerasa semprot. Iya, orang tindanya. Tintanya masih ada dari bayi. Saya tidak terima cumi hidup. Mereka memang pembahasan disini. Pembahasan sih dipanen. Tapi lebih baik daripada login. Betul. Kenapa? Iya, kenapa? Wah, kita lebih baik. Kenapa? Kita memberikan kebahagiaan. Kalian memberikan kesesatan dengan onat disitu. Kita lebih baik dong. Apa kau main ke login ya? Nah, tuh. Jadwal kapan? Tau ya. Udah ada jadwalnya ke login. Saya hina-hina. Saya pertahankan jadi kumpul di login. Oke, mantap, mantap. Gokil. Apa itu? Saya cancel kau. Gak punya acara cancel. Gak jadi dong. Gak main. Gak main aku undang apa? Anak pelabuhan dompuh. Dobo-dobo. Gak main. Dombu di mana ya? Emang ini nih. Dombu NTB. Dia percaya Borobudur itu dibikin Nabi Sulaiman. Saya bilang ada kemungkinan. Nabi Sulaiman itu salah satunya Borobudur. Saya bilang ada kemungkinan. Kok sampai ke buku-buku? Itu dicocok lagi dengan kata Sleman. Iya. Karena Nabi Sulaiman itu pernah ke Sleman. Bukan hanya itu, Bib. Apa? Lu mau debat nih? Akhlak tidak ada. Biasa ya. Kata Habib Jamar. Malam pertama Ramadan begini. Hamad ya? Sangat tidak berkesan. Gimana itu, Bib? Dia percaya? Itu. Ya emang ada tuh kan. Tapi itu kan cocok logis. Sleman dengan Nabi Sulaiman. Aku man, aku pernah punya program tuh. Untuk jalan-jalan diantaranya ke Borobudur. Dipertemukan dengan ahli Borobudur dan aku diajak jalan. Kenapa? Karena itu acara TV. Dan yang ngadain itu kementerian agama. Jadi aku punya akses ke orang yang sangat ngerti tentang itu. Sama satu tokoh buddhanya juga. Ada tokoh buddhanya. Itu dia ceritakan bagaimana itu relief-relief. Itu peninggalan Hindu. Kemudian dia jelaskan, oh maksudnya ini, begini, maksudnya itu, begitu. Dia jelaskan tuh. Karena aku udah pernah ketemu ahlinya. Jadi, oh yaudah, make sense. Karena itu juga peninggalan Hindu kan. Iya. Nah, buddha-buddha itu. Iya, Hindu-buddha di zaman dulu. Kata mamat, relief-reliefnya itu menggambarkan surat sabak. Iya, kayak burung. Iya, karena dia tolong. Bukan. Gak ada, man. Lo cocok logi, man. Tuh, cocok logi. Dari buku apa kemarin? Bilang. Itu sejarah. Tapi kalau naga ada, umbib. Nah, bib, kalau ini saya ikut debat nyerah. Bib, kasih tunjuk. Naga ada. Naga ada. Bib, kemarin kan saya bilang, naga ada. Saya punya kampung di bawah-bawah sana di Buton ada. Lambangnya orang Buton dari dulu naga. Dia tidak percaya. Tapi dia percaya bahwa unicorn ada. Kuda bersayap. Karena menurut dia di agama ada. Buro. Buro. Wih, saya jadi ini kan? Wah. Kalau sudah pakai landasan agama, tadinya kita bicara tentang science ini. Tenang. Dia masuk ke agama. Saya carilah, Bib. Naga dalam Islam. Ternyata ada, Bib. Kisah? Nabi Musa. Katanya Nabi Musa pernah lawan naga. Bukan. Nabi Musa justru mengeluarkan naga. Ular itu. Tongkat Nabi Musa itu ketika dilemparkan menjadi ular besar. Banyak yang menyebutnya itu naga. Tapi dia ular. Menjadi naga ini Islam. Bukan. Itu kan dari tongkat. Waktu itu kan belum datang Islam. Kan Islam Nabi Muhammad nanti. Maksudnya di pihak ngomong? Maaf. 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 film Bosnia Oh itu selalu ada cerita-cerita begitu bahwa ini Bosnia pun ada bukan Cina saja ya Bosnia ada naga berarti ada kan di terakhir di Indonesia juga legenda dia kemana-mana mungkin enak moyang bawa ceritanya dari kemana-mana Oke tapi masyarakat tadi balik ke tongkatnya Nabi Musa ya di dalam pikiran saya gitu mungkin ularnya penyiri-penyiri Firaun tuh mungkin segini-segini ularnya Nabi Musa begini itu kan bukan agam ular saja besar itu minimal anakondalah nah bukan aja dong anakondam ada filmnya itu dia betul itu kan anakondanya referensi ya science Quran hadis kenapa ada film kalau patokan karena disini kalau patokan fakta ada filmnya ada filmnya ada filmnya ada filmnya ada filmnya itu bukan agak buton yang panjang bisa terbang kaki empat tapi kalau naga game of turn kan beda dia yang kayak kepala tiga dinosaurus yang ada sayapnya gitu naga buton itu seperti ini ular coki-coki itu yang yang iya coki-coki coklat tuh yang lucu justru iya pokoknya kayak naganya Cina kan selain itu anda punya ini anda ini semua kemarin kan anda secara legenda ini ada Habib secara agama bagaimana anda ada referensi apa lagi saya tidak ada referensi Bip saya ini kan buta masalah agama saya sudah kita udah dekor bagus ini tunggu habis sholat ya semuanya orang yang tidak islami dia baru dekor dekor begini kalau ramadhan itu lah kalau orang benar kita nggak usah copot sampai lebaran haji tidur ada baru kita bertiga sih kaget-kaget datang ada yang sudah pasang ya lebih bagus tuh malam pertama ramadhan pas ada Habib tapi kayak gini pertanyaan yang biar kita tuh ibadahnya tambah kuat lebih lebih tenang lagi aku mulai pertanyaan ya oke masuk ya pertanyaan silahkan bisa lagi ada nggak alian tuh ada nggak kita fakir-fakir ilmu dia ilmu saya kalau kita kalau dia punya dalil tidak ku ciptakan jin dan manusia kata dia jadi tidak ada kata-kata alian saya di kehidupan alam semesta yang besar-besar ini ya memang cuman jin dan manusia dan setan dan itu-itu lah jin dan manusia itu disebutkan karena taklif maksudnya tidak ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah jin dan manusia itu yang disebut adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah alian bisa diciptakan hewan melata disebut di dalam Al-Qur'an tidak ada hewan melata sekalipun banyak tuh di surat surat disebutkan tuh hewan melata nah tapi maksudnya semua yang disebutkan itu untuk di bumi begini-begini iya nggak di langit dan di bumi iya maksud saya ini makhluk yang punya free will yang bisa yang bahasa Inggris bos punya kehendak bebas punya kehendak bebas yang diciptakan itu ya manusia jin ini iya dong karena hewan melata tidak punya dia itu dari muncul-muncul ya sudah beribadah sampai sampai dia meninggal maksudmu alien itu punya free will nah makanya saya tidak percaya kalau ada alien dari habib tuh percaya nggak saya tidak percaya ada ada nggak percaya kehidupan di luar bumi ini di Mars atau di Jupiter mx kalau ada di Jupiter mx ada komeng sama paling denar roci kalau kira-kira ada nggak alien ada nggak jadi itu itu ada beberapa sikap kalau di ulama-ulama itu biasanya menanggapi hal-hal begini tawakuf istilahnya apa itu itu artinya karena saya tidak punya ilmunya dan bukan bidang yaudah di di apa di berhentikan biarkan biarkan itu menjadi urusan-urusan orang yang tahu biarkan maksud aku kalau kita kan bacanya Al-Quran itu ayat-ayat kauliah tadi itu biarkan dibaca oleh saintis terkait dengan ayat-ayat kauniah ayat-ayat yang ada di alam semesta jadi salah tanya kalau ke saya oh saya tapi kau saya percaya saya percaya saya tidak percaya karena tidak ada referensinya untuk manusia kalau saya tidak ada atau kau belum baca tidak maksudnya secara hukum-hukum Al-Quran ya secara kesempurnaan Al-Quran ini gubuk sesat man nggak usah bawa-bawa Al-Quran ini apalagi dirimu tapi Bieri... Astagfirullah saja... tapi kita Al-Quran itu juga turun untuk anak dobo ini kita sudah bisa menyala. Kenapa selalu dobo? hehehe ket��는 karena dia tidak tahu dobo dimana kan dia Fashion dengan contoh hidup tadi cuma cuman hidup cuma cuman hidup tapi abib percaya gak itu tuh pertanyaannya percaya tuh tidak oh saya whatsapp pras aku harus gue tanya pras pembahasannya apa pras bilang apa nanti sore nanti sore akan dikirim gak dikirim aku harus nudon dong aku diundang kemana-mana untuk bahas ini bulan ramadhan mungkin temen-temen titik kumpul mau bahas tentang seputar agama di bulan ramadhan kenapa aku datang-datang alien nah aku tuh rencana mau bahas yang bener-bener tapi aku kepikiran tiga orang ini langsung ah tidak mungkin bahas-bahas yang bener yaudahlah tidak usah aja dia mulai anggap remeh kita tidak mau bahas yang bener ya maksudku ngomong kalo emang mau bahas begini aku kan gak datang ngomong dia gak ngomong justru itu pintar dia dia lebih pintar karena dia tau kalo dia bilang itu dan tampak serius sekali dia ngubungin aku 10 hari yang lalu udah dari 10 hari lalu gimana habib? ramadhan habib ikut memeriahkan titik kumpul saya merasa terhormat dong oke lah ini bahas-bahas agama saya nonton ini konten apa kosong hahaha murul aku lumayan lah eh ramadhan kan musimnya orang tobat sebangsat-bangsatnya orang kalo ramadhan ngerem lah dia betul-betul tiba-tiba bahas dracon eh tapi saya belum ditutup saya baru dapet juga pencerahan apa nih itu ternyata ada disebutkan binatang melata di darat dan di langit iya kan? iya iya naga melata di darat ular iya kan? biawak krokodil kalo di langit apa yang melata di langit? buruk naga akan terbang apa yang bilang punya sayap? iya kan? kan kita pernah bahas dia terbang atau dia terbang? bukan melata melata ya melata melata merayap bib, gini aja 5 makanan favorit nah aneh bib 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 kita bahas bib kita bahas tiba-tiba 5 makanan favorit 5 makanan favorit enggak kan maksudku oke lah saya 11 bulan ya wibawa saya dihancurkan enggak ada masalah saya enggak bib tapi jangan di bulan ramadhan iya bulan ramadhan ini loh paling enggak menurut saya bahas ya anime-anime menurut saya yang paling bagus apa? anime sama saja akhirat Toriyama tuh baru meninggal tuh akhirat Toriyama tuh iya bib tapi ini kan bulan ramadhan kita mungkin yang ringan-ringan dulu menu-menu baru buka puasa oke menu-menu baru buka puasa teman-teman saya ini saudara-saudara tercinta ini tidak percaya ada sayur kacang ijo bib menurut Habib bagaimana? ada yang komen katanya sayur kacang ijo itu makanan orang Arab betul atau tidak gulai kacang ijo? iya ada baru tadi aku itu masakan Arab jadi itu pakai sayur gulai rempah? enggak gak pakai sayur dia pakai sayur bukan namanya sayur kacang ijo gulai kacang ijo gulai kacang ijo gulai kacang ijo gulai kacang ijo gule kacang ijo waku itu pun saya jelaskan itu gulai ik binatang kalian rقت dari saya pulang saya aba kebagaan thank Rudy aplik Pilip Sabi politik tidak milu ini bikin emosi, tolong jelaskan, maksudnya ini kan kita, sabar dulu, saya bicara dulu eh kok pindah jadi NU lama-lama ya maksudnya sayur kacang itu, sayur, biasanya kita hidangkan sebagai sayur kan, nasi, ada sayur itu, ada lauknya, ikan, atau ayam, ini sebagai sayur, isinya itu gulai, dan kacang hijau kacang hijau, mereka bilang itu bubur, karena kalau sampai, kadang-kadang pakai daging kambing, kadang-kadang bisa kan polosan kalau itu kebarang sih enaknya, polosan nggak ada, itu kan lemaknya dari daging, polosan tidak ada, saya polosan, dimana, dari mana kamu ma polosan, babe, nggak pakai, kalau polosan, lemaknya dari mana, sorry, sorry, maksud, babe, ini polosan, itu dicampur, apa kita makan pakai daging kambing enggak, jadi dari awal, karena lemaknya ngambil dari daging dengar dulu, diam, kita dengar dulu, Habib, bagaimana penjelasannya tentang kacang gulai-kacang hijau jadi gulai-kacang hijau itu kan, gulai, ada kacang hijau-nya, ada daging dagingnya itu untuk ngambil lemaknya juga, bukan hanya jadi lauk, jadi dia digodok bareng dengan kacang hijau enak banget, kebayang sih, ini, kalau ini goong dia nih tidak, di saya jarang, kambingnya terpisah, kambingnya terpisah, kita makan maksudnya pakai lauk, kambing misalnya waktu, dikau itu bubur, astagfirullahaladz orang sampai sudah komen loh itu, sudah komen memang ada, di Sulawesi, rata-rata juga tidak pakai itu bubur, itu bubur, iya, itu bubur, gulai kacang hijau gak pakai, ada di Google kalau, 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 kalau bilangnya gulai kacang hijau, tidak, saya terima sih, gulai kacang hijau saya waktu itu bilang gulai ya, saya nomin dari maju ya, saya bilang gulai, maksudnya itu dihidangkan sebagai sayur heh, kambing dihidangkan sebagai sayur, tidak kambing, di saya itu tidak pakai kambing, kambing itu terpisah, kambing itu lauknya setafidulah saya jelaskan bagaimana ini kacang hijau Makanan itu disebut sayur kacang hijau? Gak ada, gak pernah aku, gak pernah dengar Coba tanya deh, hey, di saya ya, Hot Wheels disebut mobil-mobil kecil Makanan normal itu ya, aku juga mobil-mobil Enggak, maksud aku, kalau sayur kacang hijau, berarti kan sayurnya itu apa? Kacang hijau itu Berarti gak usah disebutkin sayur Kalau disayur, ini masalah penyebutan ya, Bip Maksudnya, Bip, ini satu fak-fak nih Enggak, jangan bawa fak-fak Saya gak pernah bawa-bawa Anda anti-Indonesia loh Tadi, pertama, langsung Anti-pemerintah Oh pemerintah kan beda, mah Pemerintah berganti setiap 5 tahun Kalau itu sudah anti-pemerintah, anti-Indonesia lagi Kok anti-Jokowi tuh? Bentar lagi, anti-Prabowo juga, man Astagfirullah Anda yang pilihanis Sayang kita Bip, di kita Itu-itu semua hal yang dihidangkan dengan nasi dan ada lauknya Jadi, nasi, sayur, lauk Atau nasi, sayur, ikan biasanya Oke Nah, ini apapun bentuknya Walaupun dia bukan disebutnya sayur Kayak nangka, itu kan dari buah Kita sebut sayur nangka Nangka muda Karena dia makan pakai nasi Nangka muda Ini soal penyebutan Tidak ada orang masak nangka Buah nangka Intinya bubur Astagfirullahaladzib Astagfirullahaladzib Sudah Aku masih nyari Internetku mati Tanpa yang tanpa ini Yang tanpa Kambing Tidak harus dipercaya Sesat manusia ini Astagfirullahaladzib Gule kacang hijau man Gak ada sayur man Berarti itu gule ya Itu gule Gule Iya, gule Saya juga bilang begitu ke mereka Sayur Yang bikin kita ketawa itu adalah Kok bilang sayur Saya sebutnya sayur kacang hijau Soalnya kok pakai sayur Sayur nangka Sayur kacang hijau Apa lagi yang semuanya Man nangka itu udah sayur Ngapain dibilang sayur lagi Tidak ada kambing dia Iya, sayur nangka bilangnya Kalau kayak penjelasan Habib itu Kita dengarnya juga kayak masuk akal Dan kelihatan enaknya Kerasa Astagfirullahaladzib Iya Kalau kok yang jelas kan itu Kayak punya tangan Begitu Kita tanya-tanya Kita tanya-tanya yang islamis aja deh Oke, boleh Sudah, tanya Saya mau tanya, Bip Tidak ada promter lagi Tidak usah Ini memang pertanyaan Ini hujan aja Ini pertanyaan alami Ini pertanyaan alami, Bip Kalau seandainya Orang memfitnah kita, Bip Orang memfitnah kita Terus kemudian Dia anggap sebagai Bercandaan Apakah seluruh Pahalanya itu Bisa saya copot Satu-satu di Yaumil Masyar? Oke, aku ada dua penjelasan Nah Nah Wih, orang lagi cerak Satu Satu Mat Sebelum kita bicara Orang memfitnah kita Kata Sidna Ali bin Abi Talib Janganlah kita melakukan Sesuatu yang bisa Mengundang orang Memfitnah tentang kita Oh, betul sekali Akhlak itu Akhlak Betul Jangan melakukan sesuatu Yang bisa mengundang orang Memfitnah kita Contohnya apa? Kau keluar jam Satu malam Bawa botol Dipungkus Pakai plastik Pikiran orang Jadi kemana-mana Betul Karena secara tradisi itu Wah, biasanya jam segini Itu bukan Contohnya Habib itu Kabar dulu, itu Maaf, ini Maaf, bukan memotong Keluar pakai apa tadi? Pakai botol Dipungkus plastik hitam Ini Habib agak tahu detail Agak kaget Eh, Anda tidak tahu Sebelum saya ke podcast ini Bertahun-tahun yang lalu Saya ke podcast-podcast yang Kawan-kawan saya Dan disitulah Disitulah Habib juga Sudah pernah ketemu Mama Kalau saya keluar Bawa botol Itu di kepala saya Oke, itu masih pengetahuan Tapi ketika ada detail Kresek Kresek Kok terlalu Dekan Nggak Jam satu malam lagi Maksudku tugas Kita yang melihat adalah Khusnudon Tapi tugas orang yang menjalani Itu adalah Menjaga diri Agar orang tidak Sudon kepada kita Berarti tidak salah Kalau Abdur Fitna Mama Tetap salah Penjelasan kedua Membuka ruang Membuka ruang Terus yang kedua Itu ada Riwayat dari Sina Anas bin Malik Nanti di akhirat itu Ada dua orang Yang satu Korban Fitna Yang satu Tukang Fitna Kita dua di akhirat Bagusnya belakang Saya tidak mau Satu korban Fitna Satu Tukang Fitna Tukang Fitna Lalu Terus yang korban Fitna Dia bilang Ya Allah Saya minta semua pahala dia Dikasih ke saya Kemudian kata Allah Tidak ada Dia sudah tidak ada pahalanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada urusan masing-masing Tidak ada Ini orang tidak ada pahalanya Dan akhirnya Kamu kalau mau Lihat ke kanan Lihat surga yang indah Kemudian Kata orang itu Ya Allah Saya ingin ke sana Apa tiketnya Apa yang harus saya bayarkan Kemudian kata Allah Pegang tangan saudaramu Yang memfitnah kamu Kemudian ajak dia ke sana Itu tiket kamu Untuk masuk surga Itu Masa kau minta begitu Ini kan semua fakta Aduh hitam lagi Bukan cerita fakta Bedanya fitnah dengan Bukan fitnah adalah Kalau fitnah itu Berarti bukan Fakta man Iya Saya tahu Kalau ini kan fakta Sabar Saya tahu Bukan fakta Saya tahu Iya Masalahnya saya tidak punya Anak tiga Dibilang punya anak Dua Kau jangan lebih-lebih Kemarin saya bilang dua Kau yang tambahkan tiga Sekarang dia sudah jadi tiga Yang tiga itu bercanda Yang dua serius Berarti kau punya anak Ada Pahala Habib banyak Saya mau pegang tangan Atau saya mau ambil tangan Satu namanya Franciscus Satu namanya Franciscus Satu lagi ya saya Astagfirullah Nama anak ketiga itu Sudah rencanakan Yang kedua Ya saya Yang kedua Not you not Not you not Betul Oh begitu ya Habib ya Langkah baiknya Oh iya Memaafkan Habis itu Berpegang tangan Kau jangan berkelakuan Yang bisa menimbulkan fitnah Masalahnya kau punya Kelakuan sendiri Tapi kan fitnah itu Kecuali kita melakukan itu Dia mendiam Di belakang kan Kalau di depan Orangnya langsung Bukan fitnah dong Itu Ini adalah saun Pembenaran Kalau di belakang kan Namanya gibah ya Yang diomongin itu Benar Cuman sekiranya yang Digibah denger Dia gak suka Kalau fitnah itu Cerita boho Ini dia denger langsung Di antara orang-orang Betul Dan kadang fitnah itu Motivasinya positif Misalnya dulu Itu kan Ada Masa Dimana hadis-hadis palsu itu banyak Hadis itu pernah terkumpul Oleh para muhadis Itu sampai Satu juta Setelah Dicek Yang Betulan Hanya ribuan Jadi ada banyak orang Dia menyebut dirinya Bukan berbohong Atas nama Nabi Tapi berbohong Untuk Nabi Jadi dia menyebut dirinya itu Orang yang Positif Bukan negatif Jadi dia itu bukan Saya berbohong atas nama Nabi Saya berbohong untuk Nabi Untuk kebaikan Islam Jadi dia motivasinya Sebenarnya positif Tapi bikin cerita-cerita Oh itu sama Itu salah tetap ya Sama kayak gini Anda bukan Nabi ya Sampai Bahkan Anda bukan cucu Nabi Iya Anda Abu Jahan Pikolo Nah Dari Nepal Berarti itu sama kayak gini Tintacumi Kita belum kebagian tadi Sama kayak gini Dia menambah-nambahkan Kayak Istri itu bisa ditukar Ceng Ada baru ketangkep tuh Parah Eh bukan saya Bukan saya Bukan dia Rigen Itu Rigen Ada baru ketangkep tuh Ada baru ketangkep Jadi Istri kau Sama istriku Boleh kita tukar Oh yang kemarin Yang kayak Pake cadar-cadar itu Bahkan Di antara ada bertangga Kata Imam Gurjali Itu Gak boleh ngelihat Bukan istri Pembantu Tetangga kita Kalau dia nyapa Bip Ya kalau nyapa Dijawab Tapi kalau Kalau kayak ngeliat Dalam Rumahnya Yang negatif Ataupun Ngeliat lama Yang bisa membuat kita Berpikiran menjorok Wah Kalau pembantunya Pake daster aja Terus nyapa kita Itu kan urusan dia Pake daster Urusan dia Sala Allah Terlihat tidak sengaja Kalau gak sengaja Gak ada masalah Gak usah bibirnya ikut Gak usah bibirnya ikut Gak usah Gak usah bibirnya Gak usah ikut Ada berapa detik Dalam Ini Saya memandang Berapa detik Ada Begitu Intinya begitu ngeliat Langsung memalingkan Masa ada Hukumnya 4 detik ya Kalau gitu Satu 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 Hukumnya Hukumnya 3 ketukan Tidak 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 Kamu bertanya Oke Ilmu hitam nih ya Kalau terkait dengan fitnah Itu kan kadang-kadang Ya sudah jelaskan lah Silahkan Pas banget Eh guys Siapkan screenshot kalian Eh siapkan cermin Screen 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 capture Screen record Screen record Screen record Silahkan Gila ya Ini betul nih Dari alien sampai ke fitnah Itulah Titik kemput Saung penuh ilmu Ilmu semua disini Habib tidak akan ketemui di konten-konten lain Konten-konten lain itu palsu Mana ada konten yang mempermasalahkan Binatang melata di langit Iya Semuanya palsu datang di briefing ini Murni Murni Bodoh Habib apakah Untuk Justru Saya karena tidak di briefing tersesat Saya dulu punya konten pemuda tersesat Itu cuman Branding Tapi tidak betul tersesat Disini the real pemuda tersesat Untuk warga-warga Habib apakah melihat prompter disini Tidak Aku saya melihat kegelapan Saya lagi lihat Habib melihat kegelapan Pasang kamera Oke mau melihat Interupsi Silahkan Bung Ari Silahkan Itu Fitnah itu kan kadang-kadang susah dibuktikan Bip ya Apalagi kita di fitnah sesuatu Kalau mamat kan jelas Ya maksudnya apa yang terjadi sama kau jelas Bisa dicek faktanya kan Kau jual senjata dimana Anaknya kau sudah berapa Kan kita bisa cek faktanya Itu yang susah tuh Anak berapa tuh Mau tes DNA semua yang mirip saya Hah Satu Nepal dong Ternyata ada fitnah yang memang menyulitkan untuk dibuktikan Ya kan Terus ada mekanisme namanya Mubahala Itu bagaimana dalam pandangan Islam Kaget kan ada istilah-istilah sangat islami disini Nih misal saya kasih contoh kecil ya Ada seseorang yang memfitnah Seorang manusia juga kalau dia punya ilmu Gitu Terus Susah dibuktikan ya Menggunakan ilmu itu kepada seorang wanita untuk memikatnya Ini kita bicara general ya Contoh seperti ilmu fisika Wow Bukan kita bicara Pokoknya ini general Bukan ilmu-ilmu tertentu ya Bukan personal Bukan personal Personal sih Kalau Mubahala itu bagaimana Habib Tadi maksudnya itu ilmu hitam Dia di fitnah Kayak Ari dan istrinya Habib ini dapetin istrinya nih pakai Bentar Habib terlalu detail Kayak Ari dan istri Nah ya Contohnya Saya kaget Maksudnya Katakanlah Saya pernasaran saja Enggak Saya biasanya ya Saya masuk akal Kalau orang cantik itu mendapatkan suami Itu yang misalnya Karena keilmuannya Walaupun suaminya itu tidak tampak Tidak ganteng Tapi keilmuan Atau dia orang terpandang secara jabatan Iya Atau dia punya kekayaan Betul Itu masuk Dan Nabi bilang kan Kebanyakan orang itu menikah karena ketampanannya Hmm Atau kecantikannya Terus yang kedua karena Derajatnya di masyarakat Betul Atau karena hartanya Hartanya Apalagi kalau ilmunya Apalagi Iya Tapi kalau memang orang tidak punya semua itu Iya Itu ilmu hitam Betul Makanya Saya rasa juga begitu Saya sudah bilang dari awal Hal-hal keduniaan itu tidak menempel kepada dirinya dia Iya Diri hari kan Tapi Ada secara general aja Tapi Tapi kok bisa Ada seorang perempuan cantik mau dengan dia Itu bahkan dur ya Tangan kemana nih Ini cari gimana Itu cari gimana Pasti ilmu hitam Bahkan dur ya Itu kalau scream Itu Tidak layak di Netflix atau di Facebook Itu layaknya di Indonesia Iya Sebagai script itu Betul Saya kira Saya kira Jawabannya akan membantu Ternyata 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 Awalnya ini begini kan Sudah pakai Iya kan Aduh Ternyata 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 Terlintas lah di pikiranku Wah boleh juga ini ada Teng Iya Berharap Teng Iya Ternyata dia jengler yang Bebani Ternyata Ternyata Di era negara bangsa Seperti sekarang Dimana kita punya Negara Dengan segala Perangkat hukum Yang lengkap Yang bisa digunakan Untuk membuktikan fitnah Fitnah Sebaiknya hal itu Dikebelakangkan Gitu Karena itu kan Kalau terjadi Itu akan membahayakan Pihak yang Terfitnah Oh memfitnah Iya kan akan celaka Akan turun azab Dari Allah kepada dia Kalau sih yang difitnah Memaafkan Dan tertuduh Kalau yang difitnah Memaafkan Yang difitnah Tetep aja yang memfitnah Kalau dia tidak pernah Meminta maaf Karena gini Memaafkan itu urusan Yang terfitnah kepada Allah Meminta maaf Urusan yang memfitnah kepada Allah Makanya tugas kita itu Meminta maaf Bukan mendapatkan maaf Misalnya Mamat fitnah saya Gak kebalik tuh Misalnya 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 Fitnah Fitnah Mamat fitnah saya Oh Begitu ya Eh kok fitnah saya KDRT ya Itu ada bukti Kasih ini satu minggu Terumas lagi Astaga Astaga Mat Ibu Jadi ada satu Iblis Namanya Dasif Iya Dasif 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 Street Fighter Dasif 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 itu SOP nya kan tahbib Tahbib itu Mendekatkan yang bukan mohrim Menjauhkan Yang sudah mohrim Yang sudah mahrum Jadi Yang belum mahrum ini Pacaran Diprovokasi sama dia Untuk berzina Yang sudah mahrum Yang sudah menikah Diprovokasi untuk Tidak bercinta Untuk bercerai Tidak bercinta Iya Ada Otak anda bercinta terus Tidak bercinta Mbak Oman dari sana Zeus nih Kerjanya Jin Dasim ini Dasim Ya Mamat Mamat Dasim Memfitnah KDRT Tapi ada satu fitnah Yang Habib pasti akan iakan Apa Korupsi dana CT Astagfirullahaladzim 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 Logika aja bib Logika bib Ini main logika Job Tendrung sama Ya kan Job Tendrung sama Banyak hal lah yang kita maunya Naik turun kehidupannya Iya Tapi kenapa dia Dalam usia yang sangat mudah Bisa bangun rumah 3 lantai Siapa 9 kamar Siapa Punya Alphard 1 Punya mobil Alphard 1 Dan mobil sedan 1 Alphard Motor 4 Korupsi dan ACT Dan itu kejadiannya Dia renovasi Pas Tenang kapal ACT Astagfirullahaladzim Bukan bukan ACT Basnas Sebelum Basnas Lebih tinggi Ya Allah badan sangat Sebelum kau jawab Bib Jika seandainya Ini pertanyaanku lanjut nih Jika seandainya kita mengkonsumsi Obat kuat herbal Nah itu gimana itu Soalnya saya lagi ada nih Zeus Zeus Hukumnya apa Ini dari Turki Dan ini dari Arab juga Boleh atau tidak Ada tulisan Arabnya loh Ini ada tulisan Arab Berulan ini mau kemana Hahaha Mau kemana Tidak tau saya Tidak tau Emang gini-gini aja sih Serendomin baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru 12 Itu udah pasti mabok Hahaha Bukan saya Saya baru pulang loh Bib Tiba-tiba serendir Pulang mabok Pulang doang bilangnya Habib Iya Habib Maksudnya Hukumnya Boleh-boleh tidak Begini ini supaya bisa clear ya Semalam kita berdebat Ini ada oleh-oleh dari Bang Pras buat yang sudah punya Istri Istri nih Nah tapi ada perdebatan lah disini Nah mungkin ada pandangan dari Habib Terkait yang begini-begini Iya Kalau dia aman secara Kayak kalau di negara kita kan Bepo Gak ada masalah kan Memang obat Iya Kan yang bahaya itu sekarang Self diagnosis gitu Apalagi obatnya Diagnosisnya aja udah salah Kita sok tau Ada temen kita curhat Oh kayak begini-begini Kemudian kita bilang Oh begini-begini Iya Parasitamol aja Iya kan Plus juga ngasih sesuatu yang Gak jelas misalnya Kan bahaya Mencelakakan Kiri utama Orang Islam itu Diantaranya kata Nabi Tidak mencelakakan orang lain Dan tidak mencelakakan dirinya sendiri Saya tidak mencelakakan Saya tidak mencelakakan Ini saya udah coba sedih Ini dari Dari nama saja celaka itu Zeus Zeus itu kan nama-nama judi itu Nah Iya betul sih Betul sih Itu filosofinya bisa dewasi Iya bukan Sekarang Iya Tolong anda jangan jelaskan itu Nanti masyarakat jadi ingin Maksud saya Beb Maksud saya Saya pernah nanya Why Zeus name Ini obat Deng Terus Zeus Like a strong Thunder Dbar gitu Beb Jadi abis hidup You lep 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 Tiar gitu Beb Saya tidak merasa ini Malam pertama Ramadhan Gara-gara peras teguh Gara-gara peras teguh Astagfirullahaladzim 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 Siapa yang mau? Malah di pagi-pagi ya? Kalian kalau musim pemilu kemarin ngomong soal Abdur ngomong soal Anies Basredan begini-begini Mahmat Arief Pras Saya tidak ada ikut-ikut ya? Ikut kau kan? Ikut kampanye Abdur ngomong begini-begini Disini pada bangsa Kalian sama Kalau pemilu Pemilu so cerdas So analitik Saya tidak ada bersuara Saya tidak bersuara demi awal Seperti rakan-rakan saya ini Mereka kan emang intelektual Saya cuma foto gini dong Tapi alhamdulillah Sudah selesai Gak ada pergerakan-pergerakan Misalnya di ATM Atau apa enggak ya? Terima kasih sekali Terima kasih sekali Habib Habib sudah mau datang ke Saung ini Di malam satu Ramadhan Saya mau menyampaikan ini saja Mudah-mudahan ini menjadi salah satu malam Al-Ramadhan yang berkesan buat Habib Betul Berkesan buruk Nah itu Dari kecil Saya tidak pernah memulai malam Ramadhan begini Bip Bip pulang dari sini Abis ketawa-ketawa senang Gak bisa pulang dari sini Saya berdepresi Trauma Dengan obrolan begini trauma Saya mau tanya nih Bip Ini Ramadhan itu kan Bulan Ramadhan Ramadhan itu kan salah satu bulan yang paling mulia Bulan yang paling mulia Diantara beribu-ribu bulan Mana beribu-ribu bulan? Karena kalau kita dapat Laylatul Kadir kan lebih mulia daripada seribu malam kan? Oh iya Malam seribu malam Malam seribu malam Malam seribu Khairun min alfi syahrir Seribu bulan Seribu bulan Kenapa itu lagu? Seribu bulan Seribu bulan Syahrir itu hari bulan Seribu bulan Hari itu yom Yom Seribu bulan Ya sudah betul Betul Eh ada dajjal ini Yang berbicara Saya tidak berbicara loh Ya protes kamu Mereka berdua kok saya yang salah Ini disini ngomong nada tinggi Seribu Aku gak pernah Podcast dengan minuman dua hampir habis Ini karena aku ngimbangin nada kali ya Habis baru sekali kan Sesuduh berapa ratus epi Ini tetangga depan udah pindah Ini udah dipukul mamat Ya Bip Kemarin Spesial tahun baru Kita syuting disini Ada sepuluh orang Panjat pohon disini Ada teman-teman kita Panjat pohon disini Pas kita mau pulang Bip Gerbang depan sudah dikepung warga Pak RT datang Jadi semua yang nonton episode yang Sama anak timur Itu harusnya kita dua episode Tapi jadi satu Karena RT dan Satpam tiba Bang di depan ada Warga Dari belakang Katanya ketawanya Akhirnya keluar pulang satu Dua dulu Tiga dulu Bip saya mau lagi tanya nih Ya boleh Silahkan Bung Mamat Ya ini kan bulan yang spesial lah Ada banyak hadis soal bulan ramadhan Turunnya Alquran di bulan ramadhan Iya kan Ya Apa namanya Banyak keutamaan-keutamaan Kayak lahiratul kadar dan sebagainya Banyak sekali Langsung Tapi keutamaan Apa Yang seharusnya Sebagai seorang muslim Entah dia Sebelum ramadhan itu Ahlaknya Kurang Atau sudah baik Keutamaan apa yang bisa kita kejar Di bulan Ramadhan ini Selain kita mau kejar kayak Muluk-muluk Ya bukan muluk-muluk Siapa ya Kayak lahiratul kadar Kita pengen dapat lahiratul kadar Malah sebelum ramadhan Star set ramadhan aja begini gitu Menurut saya man Apa keutamannya Saya sebagai Kenapa kau muka kau gitu Aku ngasih penjelasan gak boleh Apa Mungkin dibendalkan oleh Habib Dia udah umroh loh Hmm Aku nih haji Weh umroh Kan haji kecil Haji kecil Haji kecil Haji juga kan Pak haji kecil Cocok dia haji kecil Apa Haji kecil Orang-orang kayak kita ini man Benerin aja sholat dan puasa kita Kita perlu kok kejar-kejar yang lain Puasa gak Puasa lah Orang baru mula ya besok Kok udah di judge di hari ini Sholat gak Sholat Nah Nah Bener gak Habib Apa tuh Daripada kita capek-capek mencari Baca Al-Quran ini Sedangkan Lima waktu Kita aja Masih Mungkin untuk memantapkan niat Untuk Ayolah Karena kadang-kadang kita niatkan Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Oke Hari keempat Ada Prastegu Iya kan Ketemu Prastegu Oke Hei Baru oke nih Oke Baru oke nih Baru oke nih Gimana Bip Apa yang kita kejar Harus pertama kali Menurut aku ya Temen-temen kayak gitu tuh yang mau saya hindarin tuh Bip tuh Mau syuting gitu tiba-tiba Puasa Oh Langsung bakar Pasti pun razim Tapi menurut aku ya Yang paling mendasar adalah Pertama mengetahui Kemuliaan Ramadan Karena Seorang anak kecil Kalau dikasih emas Dan mainan Dia pasti pilih mainan Karena dia gak tau kemuliaan emas Gak tau Berharganya emas Itu-itu yang paling mendasar Dan yang Yang Menurut aku Kalau ibadahnya kan banyak lah ya Kita bisa cari dimana-mana Cerama-cerama tentang kemuliaan Hari-hari Ramadan dan lain sebagainya Tapi yang paling mendasar Ini yang Banyak salah di orang Indonesia Begitu dia selesai Ramadan Dia berkumpul lagi Di kantornya Atau dimanapun Dia bilang Saung ini Saung ini Terus dia bilang Alhamdulillah kehidupan kita kembali normal Nah Kalau ukur normal Itu di bulan Ramadan Sebelas bulan itu Bukan kehidupan yang normal Yang normal itu Biasanya di kehidupan Ramadan Kayak banyak orang kan Kalau masuk Ramadan Dia menormalkan hidupnya Paling enggak menjauhi Paling enggak Kan ada istilah closingan Untuk menghormati Ramadan Jadi sebelum Ramadan dihabiskan Setelah itu masuk Ramadan Itu salah Tapi paling tidak kan Ketika masuk Ramadan Mereka menghormati Ramadan Sehingga kemudian Hidupnya normal Yang enggak sholat Ya paling enggak sholat Yang enggak sholat sunnah Paling enggak kan Terawih walaupun enggak full Nah maksud aku Jangan sebut Sebelas bulan itu Sebagai sesuatu yang normal Yang normal itu di bulan Ramadan Di mana kita mau marah Mikir eh Ini Ramadan Jangan marah Mau zina eh Ini Ramadan Jangan zina Mau ibadah juga semangat Karena oh ini Ramadan Paling tidak Karena itu strata terendah Dari ibadah Yaitu masih takut Karena punishment Dan ingin karena sesuatu Yang dijanjikan Jadi menurut aku itu dululah Mematok bahwa yang normal Adalah kehidupan di Ramadan Jangan mematok bahwa kehidupan yang normal itu Di luar Ramadan Karena kan banyaknya begitu orang Harusnya ya tadarus di Ramadan Di bulan berikutnya Kita masih tetap tadarus gitu ya Iya Karena normalnya sebenarnya itu Harusnya kita jadikan normal itu tadarus Seperti di Ramadan Iya Habis sholat isa kita baca Al-Quran Iya Karena kan seringkali Ramadan Atau bulan-bulan mulia lainnya Itu kan Jadi ibroh pelajaran Untuk kita mengambil hikmah kan Contohnya gini Ketika lebaran Itu kan sebenarnya Allah bikin vibes Bahwa Minta maaf itu gak memalukan Makanya dibikin satu hari Atau sebulan penuh di bulan sawal itu Meminta maaf jadi enteng Dan memberi maaf itu jadi enteng kan Untuk Allah kasih tau Gak ada kata malu untuk meminta maaf Dan gak ada kata berat untuk memaafkan Untuk apa Untuk dipakai di bulan-bulan lain Jangan cuma sawal aja kan Meminta maaf Dan memberi maafnya Maksud aku begitu Jadi Allah itu ngasih pelajaran disana Atau di bulan Ramadan Salah satu pelajaran yang penting Tapi jarang diceritakan Perang pertama orang Islam Itu di bulan Ramadan Perang Badr Padahal Ini bulan suci yang marah aja gak boleh loh Kenapa perang diperbolehkan Karena Allah mau ngajari Bahwa perang di Islam Itu dasarnya kesucian Bukan kemarahan Jadi kalau kamu berperang Karena kemarahan Itu udah tidak islami Jadi berperang pun itu Karena ingin mengubah orang yang negatif Menjadi positif Bukan untuk dendam Untuk kemarahan Makanya boleh perang Asal gak marah Aneh sebenarnya kan Karena perang itu identik dengan kemarahan Puncak kemarahan adalah perang Tapi Islam mengajari Jadi lebih ke pelajarannya Makanya siapa yang ngelewatin Ramadan Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa Maksudnya pelajaran dari Ramadan Itu aneh Oke syuting kita gak ada lagi marah-marah gitu Bodok-bodok begitu Sahabatku Sahabatku Semua sahabat Kulunun Kulunun Kalau di kampungku Habib itu kalau marah Dia bilangnya Semoga Allah ngasih hidayah kepada kamu Itu puncak Puncak kemarahan juga Mendoakan ya Iya mendoakan Allah yahdik Allah yarham buat yang meninggal Buat yang meninggal Allah yarham Oh ya salah Allah yahdik Iya Jadi kalau marahnya Sekarang kita ganti ya Allah yahdik Wow Saya boleh tanya lagi Ini memang kita baru mau memulai Ramadan Tapi kan kita tidak tahu Jangan sampai kau tanya alien Bukan Jangan tiba-tiba random Sudah enak nih vibe-nya ya Enak enak nih Habib sudah sejuk ya Iya lumayan nih aku udah enak nih Saya merasa Habib nih udah beberapa menit terakhir nih Salop Ini namanya podcast Husnul Khotimah Iya Di endingnya Musa Di ending lumayan Kita bahas alien Ujung-ujungnya adalah kita bertawadu Waktu pembahasan alien Tawadu kok jadi tawadu man Apa ya Apa tawadu man Kok jadi tawadu Berserah Berserah tawadu orang dahatin man Iya Maksudnya kita berserah bro Tawakal 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 Sama-sama tawa Sama-sama tawa Sama-sama tawa Sama-sama tawa Sama-sama tawa Sama-sama tawa Tawadu tawawanya tawa Banyak sekali Karena itu lazat Saya maksudnya ketawakal Waktu itu bib Doa ruku Saya tiba-tiba ditanya prastiku Saya blank bib Karena tiba-tiba begitu Saya agak susah Maksudnya Pembahasan-pembahasan Kita random Ujungnya itu Kita berserah diri Kayak ya kalau itu Memang hak Allah Ya sudah biarkan itu Menjadi hak Allah Begitu selalu kita Ini pertanyaan seputar sholat Ayo bib ya Bagaimana jika Seandainya kita mau sholat Dan kita sambil live tiktok Aku tau kemana ini arah Iya jadi Ada satu sahabat saya Dia mau sholat Jangan sebut tapi kalau itu ebay Hah? Ya itu dia Tepat That's right Dia juga pake Ada seorang sahabat saya Orang episode lalu Ada sebetulnya Dia sholat Menyalakan live tiktok Dan Nah itu gimana hukumnya? Eh Sholat itu kan sebenarnya ya Yang dikejar adalah ihsan Ihsan itu Kesadaran bahwa Seolah-olah kamu melihat Allah Kalau enggak Sadari bahwa Allah melihat kamu Itu loh Kenapa anda jadi Dilihat followers Dan anda melihat followers Berapa? Waktu itu berapa? 3.000 Kalau hukumnya 4.000 dan 3.000 Gimana? Ini Karena dia lagi Tadi 3.000 asar Maghrib pasti naik dong Gak ada begitu Isha-Isa Isha tuh Bil, ngapain lu Bil? Nekam bang Menyebar kebaikan Nah niatnya menyebar kebaikan Gimana? Kalau dia enggak tahu apa-apa Dan niatnya tulus Semoga 3.000 yang nonton ini Juga ikut sholat Ya minimal Dua orang lah Gak apa-apa Karena Diberahan itu dibilang Intubdusadokotifani immahiyah Kalau kamu mempertontonkan Ibadahmu Sebagai sedekah Atau mempertontonkan sedekahmu Maka akan ada nilai tambahannya Yaitu sedekah konten Artinya sedekah edukasi Masalahnya Saya tidak percaya Ebel begitu Astagfirullahaladzim Harus siapa tahu Siapa tahu Ebel itu terinspirasi dari imam di Mekah Karena imam di Mekah juga disuti Betul Jadi dia pengen menyebar kebaikan Nah Ini dari Ebel Kobra Nah kalau itu Tetap saya gak percaya Harus Harus uzon Harus uzon Usnuzon Usnuzon Tawadu Tawadu Yang mengetahui hati dan pikiran ya Kecuali pikiran Ebel Itu kan Hanya Maksudnya Yang mengetahui hati Hanya Allah Iya kan Kita tidak berhak menghakimi hati manusia Nah ini ya Inna bakdodonni ismud Sesungguhnya bakdodon Bakdodon itu artinya sebagian Prasangka itu dosa Ada sebagian prasangka yang boleh Nah masalahnya Saya tahu cerita Ebel ini Makanya saya susah untuk usnuzon Ebel cerita juga sama saya Susah saya sudut Usnuzon Saya tahu motivasinya Oh jadi Ebel udah cerita juga Kak Habib Cerita Jadi cerita ke saya Saya gak perlu ceritakan disini Tapi ceritanya dia Itu Membuat framing di pikiran dan hati saya Bahwa Kayaknya tidak perlu Usnuzon Terada momen satu dia Udah sampai Ebel ini Lu tersentuh gak disini Alhamdulillah Bel Gua juga sih Gitu Ada sinyal Ada sinyal Masa sih Dia nanya lagi Masa sih lu tersentuh Tersentuh kenapa sih Bel gitu Gua juga gua tiba-tiba sampai sini Gua langsung melangis gua Direkam sama dia Tapi tetap Kayak yang Dini Dimana namanya depan Kak Habib Yang dia salah itu Bip Bukan di itu kan Bip Iya jadi dia nge-share video Dia bilang Alhamdulillah Saya dapat mencium Hajar Aswad Padahal itu Rukun Yamani Itu maksud saya Sebelumnya Hajar Aswad itu Kalau tiba-tiba buter Sebelumnya Hajar Aswad Maksud saya Memang Rukun Yamani itu diperebutkan juga Tapi tidak sesusah Hajar Aswad tentunya Mungkin Maksud saya Ebel itu punya nomor saya Salah nangis dia Sebelum dia bicara agama Sebelum nge-share Video agama Kan seharusnya dia kirim ke saya Tanya Bip benarkah ini Hajar Aswad Kalo dia tidak tau ya Kalo dia tidak tau Sama kaya saya Sama kaya saya Bip Emang harus botak Nah Pras waktu itu WhatsApp aku Bip Harus potong Bundul Gak aku bilang Bagusnya botak Tapi kalo Mau potong sedikit Gak ada masalah Jadi Si Ebel Dia gak nanya Langsung dia share Langsung dia share Terus Saya mau tegur juga Gak enah kan di komen Yaudah Saya biarkan Saya gak tau tuh Nasibnya gimana Nasibnya kolom komentarnya Habib gak komen Menyala abang gue Enggak Maksud saya kan Maksud saya kan Ya berangkatnya Ebel Umroh itu kan bukan sendiri Kan ada rombongan Apa salahnya tanya rombongan Kalo misalnya tanya orang Arab susah Tanya rombongan banyak orang Indonesia disitu Pak Hajar Aswad yang mana gitu Dan ini kan Maksudnya Umroh itu kan Sesuatu yang biasanya jauh dari kita Kalaupun Kita sering Atau beberapa kali umroh Tapi kan Itu sesuatu yang bukan seperti sholat Yang setiap hari kita lakukan Banyak hal-hal yang kita gak tau Aku aja dalam beberapa hal Itu masih baca kitab lagi Terkait umroh Apalagi terkait haji Nah Saya kan ragu Kalau Ebel ini urusan Rukun Yamani Dan Hajar Aswad aja ke Bola Bali Apalagi Hal-hal lain Terkait ritual Umroh ini Karena ada Ada abang dapat Eh Buat tanya saya Buat tanya saya Ebel berharap Bip Ini gimana Bip Ada Bip Momen di mana Sholat ini Sholat Jamaah Isa Gak tau kenapa Di rangkaan kedua Tiba-tiba staffnya lebih maju Bip Nah itu tetap sah gak Bip Maju Misalnya disini Bang Nari Bergerak Nah ini Bang Nari awalnya kita sama nih Nah Rangka kedua dari sini nih Dia Kok bisa bergerak Kayak sujudi Gak bisa Kalau saya harus duzhon Mungkin Waktu dia pas sujud Di belakang Pantat atau kakinya Kena kepala orang belakang Jadi dia maju sedikit Jadi dia maju sedikit Maju sedikit Tiba-tiba udah di Prodok 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 iya ada Pak Jalwi, Pak Jalwi cerita, aku kemarin ketemu Pak Jalwi dibalik Papa yang cerita yang soft ini cerita dia di depan enggak, intinya kata dia, pengalaman saya, buuh, saya harus bersama aku mungkin, di belakang itu orang Arab yang tinggi sekali sujudnya kira-kira enggak ada mungkin-mungkin udah, dur apanya yang dimungkin-mungkin lagi kan ada hadis yang rapatkan soft rapatkan kan nah ada orang Afrika nginjek kaki dia dikit emang ada modelnya aku pernah ketemu juga yang begitu agak diinjek kaki kita eh belanya enggak mau no, 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 no terus orang Arabnya jelasin kan orang Afrikanya no, 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 diinjek lagi itulah fungsinya kalau kita haji atau umroh cari rombongan yang satu circle yang fafsnya itu positif agar saling mendukung kalau saya, saya tidak mau cari mereka ini saya tidak mau pasti terganggu pikirannya saya tapi saya sih dengan kelakuan dia jadi ada bahan untuk tidak terlalu tegang disitu aku tenang banget sih disitu tapi dengan keberadaannya enggak ada dijadwalkan bareng ketemu disitu emang sudah dikirim sebagai sebagai pansel lain tapi ini aku mau masuk bahwa betapapun menurut aku Ebel pergi ke sana untuk umroh itu satu kemuliaan tersendiri betul karena tidak akan pernah sampai ke sana miliarder sekalipun kalau tidak dipanggil dan siapa yang tidak dipanggilnya tidak akan ditemui siapa yang ingin ditemuinya akan dipanggilnya berarti Ebel salah satu salah satu yang dipanggil selalu kan yang dipanggil buktinya dia dia nyampe ke sana kan tapi cuman setelah dipanggil dia gak gak belajar akhirnya disana pelangap lomo kan lukun diamani dia bilang hajar aswan ada yang itu satu tuh yang di Raudo tapi dia kira itu adalah makam Nabi ya Nabi ya Nabi itu dinding biasa ada tulisannya gitu iya Abu Bakar Umar Rasulullah tapi kayaknya dia buta huruf kalau Arab sama saya juga begitu wow tapi ada Ustaz ini mana Ustaz ini apa Ustaz itu kan fungsinya mutawwef kan itu betul makanya kalau pras itu masih bagus pras itu nempel sama mutawwefnya nah Ebel nempel sama pras langsung dia nempel sama mutawwef lombongannya gitu bahkan sekarang kan skema mutawwef itu udah canggih kan ada yang pake headset iya iya kita pake itu terus iya itu kan artinya si mutawwefnya gak usah teriak-teriak si kitanya juga pasti denger walaupun agak jauh kan begitu artinya itu sudah didukung sekali kita mah di aplikasi banyak sekali itu kan manasik umroh bacaan-bacaan umroh dan tetep ada yang bahasa latinnya kan maksudnya bahasa arah bahasa latin terjemahan kan cuman emang kayaknya Ebel kurang persiapan tapi mudah-mudahan pengalaman pertama membuat dia ingin punya pengalaman kedua lagi kan amin saya mau tanya kalau ini kita boleh lanjut ya boleh ini mengganggu pikirannya saya saya sudah pernah bicara juga sama teman-teman ini dan saya tertarik sekali pas Habib bilang closing night itu ya Habib tadi saya empat bilang sebelum masuk kok tidak menyimak habis itu menyimak sebelum masuk ramadhan ada closing-an ada closing-an ada closing-an kan kan dugum itu ya closing night ya closing-an dugum itu ya intinya semua kebiasaan maksiat kita diakhiri disana nah tapi biasanya dipuncaki tuh Bang Ari kan iya di puncak dulu ini terakhir nih bro besok kita puasa man kayaknya itu bukan cerita itu pengalaman kayaknya pernah nah itu sebenarnya itu mengganggu sebenarnya itu cukup mengganggu pikiran saya di sebelum puasa closing-an dulu kan wah dihabisin segala macam itu habis itu puasa nah yang lebih mengganggu pikiran saya tuh biasanya betul tidak pas atus awalnya pas lebaran langsung open open lagi lebaran tuh banyak yang menghabiskan kayak merasa bebas berbuat itu dia kan kembali normal kehidupan dianggap kembali normal karena tolak ukur normalnya dia itu di luar ramadhan sehingga kemudian dibuka lagi tuh di opening lagi closing di awal ramadhan sebelum ramadhan sehari sebelum ramadhan di opening sehari setelah ramadhan dan kadang-kadang maaf lahir batin bro kadang-kadang ras dulu dong ini yang sekarang ini yang sekarang itu belum pernah sih yang sekarang lebih maksudnya benar-benar prepare mereka mereka itu untuk bagaimana lebaran itu supaya hamarnya itu gak karu-karuan dan yang lebih gitu bang rata-rata bro saya udah tau ya bang di kupu daerah tidak oh iya saya pikir itu jadi benar yang kubilang konteks jakarta jadi benar yang kubilang mas lebaran langsung tos tos dan malam takbiran bos itu malam takbiran itu sudah minum yang keras bahan yang lebih parah itu mengganggu pikirannya saya kayak ngapain kita berpuasa selama 30 hari ramadhan tapi pas lebaran itu lebaran malam takbiran lebaran hari pertama kedua ketiga itu ada yang begitu tidak semua ya tidak semua tidak semua tapi lumayan banyak menurutku sekarang itu sudah hampir dinormalisasi dan ini kan maksudnya kata para ulamak itu gini hidup itu tentang 2-6 bulan yang tolak ukurnya adalah ramadhan 6 bulan setelah ramadhan adalah berdoa meminta ibadah ramadhan kita diterima oleh Allah dan 6 bulan sebelum ramadhan meminta agar kita bisa sampai ke pulang ramadhan semangat makanya diberi treatment oleh nabi Muhammad Allahumma barikla nafi rojab wa syabban wabaligna ramadhan sejak rojab itu suruh start sudah start untuk mempersiapkan ramadhan bukan di closing menjelang ramadhan karena kita gak tau kan umur kita dan yang lebih parah Bang Ari dia sekarang ini gak nunggu selesai ramadhan tapi malam itu seolah-olah bukan ramadhan seolah-olah ramadhan itu saat kita terasa aja siang doang siang doang itu yang bahaya kan maksudnya ramadhan itu siang malam puncaknya itu di tengah ramadhan itu makin iya kan gini biasanya diagramnya kan gini kan di akhir dan di awal itu biasanya tinggi-tingginya naik tapi fenomena ini belakangan menurutku menjadi lebih parah menurutku ya saya tuh kita dulu bandel-bandel banget waktu itu tapi waktu muda pernah waktu itu enggak pernah justru saya bilang kita dulu waktu kecil juga itu bandel-bandel banget maksudnya kita itu kadang-kadang lagi terawih habis terawih perang iya kan perang sarung perang sarung awal-awal lama-lama lama-lama pakai batu di dalam lama-lama batu tapi lama-lama batu batu pakai senjata senjata minggu pertama pasal jadi bukti itu AKM begini tapi yang ini roket nah maksudnya kita itu kadang-kadang nakal dengan hal seperti itu iya kan maksudnya kayak adalah kenakalan-kenakalan remajanya kita tapi kalau pas lebaran itu maksudnya masih husu masih sadu gitu datang ke tetangga maaf-maafan silaturahim apa segala macam ini sekarang itu rata-rata menurutku itu kayak kenapa malam tarbilan udah mabuk kiri-kanan bangun pagi tapi mungkin itu karena budaya kali bang sekarang makin parah bro sayang banget gak sih kalau menurut aku kalau itu budaya atau kebiasaan kan ya seharusnya yang dibiasakan itu kebenarannya ya bukan kebiasaan yang dianggap benar kan cuman memang ya itu kalau menurut aku ya dari awalnya dia itu gak tau kemuliaan ramadhan gak tau berharganya kalau kita dulu kan di doktrin betul ramadhan itu suci sejak sebelum ramadhan harus persiapan setelah ramadhan harus berupaya mempertahankan itu kan di doktrin betul dan di doktrin biasanya dengan budaya juga jadi budaya lebaran di rumahku itu dua minggu sampai satu bulan itu ada rangkaian ada aja tuh rangkaian-rangkaiannya entah ada iwat iwat itu jalan silaturami keliling kampung selama empat hari kemudian disambung juga budaya kalau madura itu telasan ketopak lebaran ketopak itu seminggu setelah lebaran setelah puasa sawal setelah puasa sawal jadi dibuatlah tradisi-tradisi untuk menjaga keindahan ramadhan itu nah sekarang kan ramadhannya aja gak tau kita kenapa ramadhan itu baik gitu kenapa ramadhan itu harus meningkatkan kualitas ibadah dan lain-lain ya karena gak begini dan itu kan gimana ya maksudnya kok bahkan media pun tidak mengedukasi orang kesana kan ramadhan itu cuman diambil iya diambil sisi-sisi belakangnya aja sedangkan sadunya udah hilang iya maksudnya kayak justru semakin banyak media informasi kesaduannya menurutku menjadi semakin hilang iya karena informasinya kan informasi yang luaran bukan informasi yang dalam gitu yang ngajarin orang untuk tau lah ramadhan dan seringkali kan pertanyaan dan jawaban orang diulang-ulang begitu kan tentang hukum gosok gigi lah apakah ini dan itu membatalkan puasa lebih ke hukum-hukumnya itu positif tapi hukum kalau dilepaskan dari spiritualitasnya spiritualitasnya dari tasawufnya itu akhirnya jadi formalitas belakang itu yang bahaya kan kita menjalani sesuatu yang tidak kita ketahui maksudnya bagaimana kita bisa menjalannya dengan penuh semangat kehusuan dan lain-lain kan kalau kita udah gak tau ini tujuan dan motivasinya mau kemana dan dari mana nih susah ngajak orang makanya ramadhan lebih ke seremoni begini atau lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya luar atau ada hubungan kita yang lebih syahdu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya itu dia itunya kan hilang nilainya itu value-nya itu hilang kalau kita paham kesahduannya ramadhan hal-hal seperti mabok-mabokan pada saat malam takbir itu tidak akan mungkin terjadi dengan sendirinya bukan cuma itu hal yang lebih dalam aja kayak bangunin sahur secara membabi buta aja itu kan sahur sahur iya dor 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 iya kenapa dia disini emang gitu sahurnya pakai pistol dor 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 sahur hei jangan astagfirullah iya anda kok ngumpe lah senjata bib saya ada pertanyaan itu gimana iya maksud aku kan gitu kalau aku di kampung memang bangunin sahur itu pakai musik yang indah pertama ya solawatan dengan volume yang indah dan punya tradisi orang itu tahu mana yang rumahnya punya anak bayi mana yang rumahnya ada orang sakit mana yang rumahnya ada orang tua begitu dua rumah sebelum menjelang rumah itu kita berhenti musiknya stop musiknya stop tahan kok ada orang sakit disini iya ada anak kecil artinya namanya budaya itu kan hasil cipta karya dan karsa rasa manusia jadi budaya itu dari rasa kan bukan hanya rasional bahkan tapi rasa nah ini hilang itu kita lebihkan wah ini budaya kita sudah tapi rasanya nilai dari budaya kenapa budaya itu dimunculkan itu kan hilang lepas akhirnya kan tujuan baiknya gak terkapai ngotot ke musiknya bukan ngotot ke bahwa kita ikut membangunkan orang sahur tidak mengganggu orang yang tidak mau sahur siapa orang yang tidak mau sahur orang hype orang nifas orang sakit orang yang apa menyusui menyusui banyak bayi umur satu tahun kadang kan kita gini perspektif kita kalau menghormati makanya jangan jangan bunyi musik kalau ada bayi umur satu tahun Fandip bilang yang tidak mau sahur ya gak boleh kan iya iya bayi satu tahun kan gak boleh iya iya tapi maksudku itu kan common sense sudah man iya ngomong ke dia aneh banget mamat ini apa saya harus tambahin bayi dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun dan bayi dobo dan bayi dobo cumi hidup saya ada pertanyaan ya mungkin untuk mengakhir ini ada budaya-budaya itu kenapa mau di akhiri kamu gak suka dakwah tidak suka dia giliran tadi bicara bicara yang gak gila semangat sejak ada yang aku lihat sejak ada yang kau diam dia dari tadi dia tidak suka jadi Habib selamat-selamat tadi Astaghfirullah saya ingat sekali saya ingat Anda lebih memilih ketemu ebel apa pertanyaanmu saya pertanyaan ini ya ah pasti haram astaghfirullah ini berkanya pertanyaan saya kali ini adalah rahmat silahkan Yusram jadi lupa kan Bib kan di Ramadhan ini semakin kesini semakin banyak munculnya era digital ya itu semakin kita kelihatan perbedaan dalam menyongsong Ramadhan entah itu perbedaan tata cara misalnya kayak Tarawih ada yang sebelah ada yang 23 kadang-kadang menjadi peributan di pos-pos kamling oh sekarang lebih parah ini doa berbuka puasa ada yang versi begini versi begitu iya ada juga yang kayak puasa duluan atau yang puasa berdasarkan pemerintah serentak gitu-gitu mamadhan sama ene ya hisap iya bukan hisap dan rukyatul hilal iya itu gak usah di framing seolah-olah pemerintah oh iya kan iya kan itu kan antara hilal dengan rukyat dan dengan risah pemerintah memutuskan ada masalah apa kalau tidak suka pemerintah bikin peraturan-peraturan yang pemerintah kok saya ikut saya puasa besok saya puasa besok saya puasa besok intinya deh intinya deh mat intinya lelah loh ini iya iya ini pilih terakhir nih tidak biar panjang biar habib jawab kalau itu mau bilang kalau tidak suka beginilah saya setiap saya mau bertanya setiap menjelaskan begini kok bisa bukan supaya habib itu membahasnya sesuatu bagaimana perbedaan habib itu adalah orang yang cerdas dia paham betul sama saja sama saja kayak pertanyaan kau gini gimana habib sekarang udah banyak beda-beda nih puasanya selesai bukan itu saja karena kayak tarawe mungkin ada hukumnya dalilnya jadi apa pertanyaan kau kita kembali kalian aja deh kita kembali kalian ramadhan tidak boleh sahabatku kita kembali kalian malam juga ramadhan sahabatku kita kembali kepada mahluk-mahluk ya Allah ciptakan yang enggak apa man perbedaan apa man apa perbedaan apa itu misalnya ibadah ataupun man diputer-puter lagi ibadah ini intinya pertanyaannya apa man nepali berbeda tapi bersama iya yaudah apa sih apa sih apa sih saya ibu ini dari sini oh iya pertanyaannya bu iya pertanyaan dari saya ibu ini pesantre ini terakhir dia wassalamualaikum tidak pertanyaan ini kau ini terakhir-terakhir tidak ada pertanyaannya apa pertanyaanmu ibadah sahabatku sahabatku nah dalil-dalilnya menyikapinya semua-semua kita harus mengikuti pemerintah kalau kita mengikuti pemerintah kepada orang yang tidak mengikuti pemerintah kita bersikap bagaimana ini memang banyak jadi tidak bisa disatukan sudah tidak usah marah-marah semoga Allah memberimu hidayah tapi nadat dengan tinggi semoga Allah memberimu hidayah 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 memang susah bagaimana intinya perbedaan itu kan sesuatu yang tidak terhindarkan maksudnya apa yang datang dari orang-orang sebelum kita itu kan datang dari ilmu-ilmu yang luhur yang agung yang bisa dipertanggungjawabkan ya sudah apa yang menjadi tradisimu jalani tanpa kemudian menganggap buruk menganggap salah apalagi memperolok tradisi orang lain setiap orang kan punya gurunya punya nenek moyangnya yang semua itu punya dasarnya bahkan kalau dulu orang itu menjalani Islam itu berdasarkan apa yang dilihat dari orang tua orang tuanya karena kenapa Quran itu baru masuk ke Indonesia mushab itu 1800an jadi sebelum itu orang itu berislam dari melihat guru-gurunya dan memang itu diperbolehkan yang paling mendasar aja Nabi bilang solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat Nabi gak bilang solatlah kamu sebagaimana aku solat kenapa karena Nabi memberi ruang oh Abdur melihat aku solat begini Muhammad melihat aku solat begitu Pras melihat aku solat begitu Bangari melihat aku solat begitu berarti ada empat perbedaan Maliki Hambali Syafi'i kemudian Hanafi semuanya benar karena Nabi bilang solatlah sesuai dengan kamu melihat aku solat yang penting ada dasarnya semua itu yang datang ke kita dengan empat perbedaan yang disebut dengan Ahlus Sunnah itu ada dalilnya masing-masing yaudah kita rayakan aja perbedaan itu bukan menjadi ajang untuk kita perdebatan merusak ramadhan itu justru ya iya maksud aku daripada kalian saling meremehkan atau mempermasalahkan perbedaan itu mending ke dalam aja cari kenapa saya begini jadi kita makin kerdas bukan menjadikan alasan itu alasan perbedaan itu bukan menjadikan perbedaan itu menjadi alasan untuk memenci pemerintah betul karena menurut aku ilmu yang ku dengar nabi itu pernah doa ke Allah dan tidak dijabah tolong jangan dipecah belah umatku ya ternyata itu tidak dijabah oleh Allah nabi minta tidak diazab dan itu tidak dijabah ada satu yang tidak karena perbedaan-perbedaan kayak kau inilah yang akan terjadi karena karena perbedaan itu rahmat rahmat makanya sebuah pertanyaan saya adalah betul begitu juga doanya iblis kepada Allah diijabah ketika dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat untuk mengganggu anak Adam walaupun itu doanya iblis Allah ijabah kenapa? karena itu permintaan yang baik sebagai ujian bagi umat manusia agar ketahuan mana yang benar-benar taat dan mana yang bisa kebocek sama iblis gitu jadi hilangkanlah tuh kebencian kepada pemerintah sudah ada gitu kepada menteri investasi betul janganlah terlalu benci mamat gitu bagaimana caranya kita kurung orang-orang kayak begini tidak usah kau lebih banyak sabar aja ini pembahasan sangat bagus di pembahasan terakhir jadi kita sendiri-sendirilah dengan cara kau sendiri aku sendiri untuk mencapai apa sih cepat masuk kalau kau udah terlalu ini ada orang begini ini begini pertanyaan apa ya itu itu apa begitu pertanyaan ini itu kayak sesuatu yang harusnya tidak usah dipertanyakan perbedaan itu adalah rahmat yusram yusram tidak semua orang punya jiwa intelektual seperti anda ada yang tidak tahu kalau itu adalah rahmat sehingga dia mencelaka apa susahnya kamu ngomong tidak semua orang cerdas seperti kamu ada yang tidak cerdas seperti saya kenapa kamu bilang orang-orang kenapa sih saya gak cerdas iya eh yang mana nih ya barusan itu itu ke Bang Ari karena Bang Ari iya Bang Ari bilang kan kamu bilang kan tidak semua orang seperti saya mau tanya saya mau tanya nih saya mau tanya Bip apa hukum menikah di bulan Julhijjah boleh tidak bulan Julhijjah setelah Idul Adam menikah nah semua ya saya tidak tahu siapa tahu hukumnya menikah di bulan Julhijjah ending-ending dikit iya kan sudah akhir-akhir Julhijjah di Sulawesi Barat apa hukumnya apa hukumnya kita lagi menikah di colek-colek pakai rancu jadi jadi gini memang kata nulus itu hukum itu kalau mau lebih efektif dan tidak terkesan buruk itu dibungkus pakai agama jadi kalian datangkan saya bajingan-bajingan ini hanya untuk saling menyerang satu sama lain dan dibungkus pakai penjelasan saya saya tidak mau bajingan kalian saya keluar Bip jangan kabur Bip tidak kabur Assalamualaikum itu fakta aduh Bip tidak mau temani saya jaga sini Bip warga gak usah kamu sebelum jaga warga jaga akhlakmu terima kasih bagus insya Allah insya Allah bulan julie hijah ada yang mau nikah kita yang lain makan daging kambing dia makan daging lain ada harus dulu ah iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia abadur jangan ajak abadur ribut capek aduh ribut semua